Menteri Hukum dan HAM Supraqman Anli Aktas membantah pertemuannya dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan pada selasa 20 Agustus lalu membahas soal putusan MK. Supraqman menyebut pertemuan dirinya dengan Jokowi terjadi pada selasa pagi, sebelum putusan MK mengenai ambang batas pencalonan maupun syarat usia calon kepala daerah disahkan di siang hari. Pantahan itu disampaikannya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 21 Agustus 2024. Sama sekali tidak ada. Saya bertemu dengan Presiden itu pagi hari sebelum putusan MK. Karena putusan MK itu kan keluar di siang hari kalau tidak salah ya. Saya dipanggil untuk menghadap pada hari pengumuman juga dengan putusan MK itu jam 11 siang dimajukan menjadi jam setengah 10. Mantan Ketua Baleg DPR RI ini menjelaskan bahwa Presiden Jokowi hanya menitipkan untuk segera menyelesaikan beberapa undang-undang di mana menguam selaku leading sector. Dirinya menyebut Presiden ingin memprioritaskan hadirnya RUU Kooperasi dan memintanya untuk komunikasi dengan DPR. Sebelumnya diberitakan Supatman Andi Aktas melaporkan perkembangan seculah UU yang tengah dibahas di DPR kepada Presiden. Laporan ini disampaikan Supatman usai sehari dirinya dilantik jadi mengkumham. Menurut Supatman, Jokowi ingin segera UU ditindak lanjuti agar menyelesaikan tuntutan di masa pemerintahan sekarang. Undang-undang ini adalah merupakan inisiatif DPR. Pemerintah itu merespon hanya terkait dengan hal-hal yang diajukan oleh DPR dan dinamika yang berkembang di dalam persidangan. Sama sekali kami itu hanya merespon dan mengirimkan DIM. Kemudian ada materi baru dan ternyata kami memperhatikan dinamika yang berkembang di dalam persidangan tadi, pada akhirnya kemudian dinamikanya begitu dinamis dan ternyata fraksi-fraksi menyetujui, ya pemerintah pada akhirnya mengikuti kemauan Parlemen sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Terkait dengan materi muatan, kemudian bisa menimbulkan polemik, nanti akan kita serahkan kepada penyelenggara pemilu yang pasti bahwa kalau seandainya nanti ini sudah diundangkan, maka itu akan menjadi sesuatu, menjadi dasar hukum, pijakan untuk melakukan semua upaya dalam rangka pencalonan. Terima kasih telah menonton!